Terima kasih Pemiyar sana kembali menyaksikan CreateUp dan kali ini kita mau bahas apa nih Wiki? Kita akan bahas sebuah aplikasi yang akan membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri konstruksi untuk mereka beroperasi dan melakukan digitalisasi ya. Hadirkan solusi teknologi di industri konstruksi sudah tersambung mulai video conference ada Mbak Laura Lukito, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari ArcoPay. Apa kabar Mbak Laura? Baik, apa kabar? Kabar baik, thank you. Sudah join. Oke, Mbak Laura ini dari pengawatan Anda apa sih yang menjadi kendala dalam operasional perusahaan konstruksi? Ya, dari pengalaman saya sih banyak banget sebenarnya ya. Ada yang ngurusin tukang, mandor, dan juga dokumentasi. Tapi paling besar definitely kendalanya dalam cash flow untuk operasional konstruksi. Karena banyak beberapa faktor ya. Keterlambatan pembayaran, harga mahal material, dan juga terutama untuk perusahaan kecil dan menengah konstruksi itu kita sering dapat unfavorable payment terms ya. Baik dari si supplier maupun dari si klien nih. Nah, terus sejauh mana digitalisasi ini menurut Anda menjadi sebuah jawaban lah dari kendala-kendala tersebut tadi? Ya, definitely digitalisasi sangat dapat menjadi solusi utama. Sudah ada nih bermunculan platform online untuk membantu mempercepat dan mempermudah aplikasi untuk mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu juga kita ada banyak beberapa udah mulai implement machine learning supaya risk assessment ini lebih cepat nih untuk aplikasi-aplikasi. Yang bermasukkan untuk ases bukan cuma dari aplikasi pengguna tersebut tapi dari construction project-nya juga. Oke, spesifik mengenai solusi yang ditawarkan oleh ArcoPay. Apa saja yang ditawarkan, Mbak? Ya, kita nawarin ada tiga produk. Ada untuk pembiayaan material, pembiayaan jasa tukang, dan juga pembiayaan renovasi untuk individu dan pemowner yang mau inovasi rumahnya. Nah, dari kita juga udah membangun risk assessment khusus untuk industri konstruksi ini. Jadi, bisa membantu nih beberapa lembaga keuangan untuk make informed lending decision before they give pembiayaan ke pusat. Oh, berarti bisa membantu pembiayaannya juga ya. Dari sisi konsumen juga bisa dibantu pembiayaannya oleh ArcoPay atau gimana? Bisa, bisa. Jadi, kalau ada yang murah dan fasil mau beli barang material, ArcoPay bisa nalangin dulu nih. Takeholders sih, ataupun ekosistemnya siapa aja yang bisa menggunakan ArcoPay ini, Mbak? Sekarang, mainly kontraktor dan juga supplier maupun homeowner individu gitu. Kita membangun satu ekosistem untuk semuanya. Nah, ada nggak tantangan soal pembiayaan ini? Karena kan belakangan banyak isu ya soal pembiayaan di sektor konstruksi atau infrastruktur seperti itu. Nah, apa yang ArcoPay sendiri temukan? So far sih, kendala-kendalanya kita semua risk assessment-nya udah sangat matang banget nih setiap pengguna-pengguna yang masuk. Dan juga kan suppliernya itu udah kita vouch dulu, udah KYP dulu. Jadi, so far sih kendalanya kebaikan delay proyek. Cuma kita sudah bisa mengantisipasi sebelumnya karena risk assessment kita juga berdasarkan melihat konstruksi proyek itu dan progresnya. Dan kita keep track juga nih untuk progres-progresnya. Kalau untuk yang retail lah ya, yang ingin renovasi rumahnya gitu, perlu pembiayaan. Itu kan berarti perlu mekanisme KYC yang apa ya? Mumpuni. Mumpuni gitu ya. Nah, yang dimiliki oleh ArcoPay sendiri, mekanismenya seperti apa? Dan sejumlah ini dapat menjadi sebuah mekanisme KYC gitu yang betul-betul efektif. Kalau calon yang meminjam dananya, ini memang sudah terbukti akan mengembalikan dananya gitu nanti? Iya. Untuk itu, kita partneran dengan beberapa lembaga keuangan juga. Jadi, kita KYC-nya barengan. Baik dari check dari Pevindo, Credit Bureau, and then the legal check as well. Selain itu juga kita merekomendasi menggunakan kontraktor yang ada di ekosistem kita juga. Jadi, kita bisa make sure kalau renovasinya itu udah akan selesai. Dan untuk individu ini, kita kayak installment-nya ini juga kita yang keep track dan awasi juga gitu. Oke. Ini kayaknya sebenarnya harusnya memang memudahkan begitu ya. Tetapi nanti akan kita bahas lebih jauh layanan apa saja yang ada dalam aplikasi. Kemudian sambutan dari pengguna juga bagaimana usai jeda Mbak Laura dan juga pemirsa kami segera kembali tetaplah di CreateUp. Masih bersama dengan Laura Lukito, pemirsa narasumber kita yang merupakan CEO dan juga kompander dari ArcoPay. Oke, namanya aja ArcoPay. Berarti ada pembiayaan di situ untuk bidang konstruksi tadi begitu ya. Terus kendalanya ada nggak sih yang delay pembayarannya atau mungkin gagal begitu seperti apa? Ya, so far sih ya gagal bayar belum. Cuma ya delay adalah beberapa proyek. Emang namanya konstruksi proyek kan selalu delay ya. Tapi kita sudah mengantisipasi itu di awalnya karena kita keep track juga progress-progressnya. Oke. Interesnya sejauh ini untuk yang membutuhkan pendanaan dalam konstruksi, apakah itu renovasi rumah gitu. Itu interesnya berapa persen satu bulan Mbak Laura? Ya, tergantung risk premiumnya kita di range 1,5-3 persen per bulan. Oke. Nah apa yang membuat ArcoPay mungkin lebih unggul dari platform sejenis? Iya, mainly dari industry niche risk assessment kita karena kita fokus banget di konstruksi di mana kita risk assess dari kontraktor risk profile, terus kita juga visit proyeknya dan ongoing pendanaan itu juga kita manage juga risknya to make sure. Karena sebenarnya lembaga keuangan ini itu tertarik banget. Banyak lembaga keuangan yang tertarik dengan konstruksi industri karena market size yang besar. Cuma they probably don't know how to risk assess better for this industry. Hmm, oke. Jadi menjembatani lah ArcoPay ini begitu ya. Oke, bagaimana sambutan pengguna dan berapa jumlah penggunanya sejauh ini Mbak Laura? Kita masih satu bulan sih, jadi satu tahun. Jadi pengguna kita masih di bawah 100. Dan so far sih mereka semua sangat terbantu karena proses kita yang mudah, cepat, dan juga untuk non-colateral pembiayaan itu kita lumayan masih affordable untuk mereka. Oke, lantas apa nih yang menjadi target jangka pendeknya dulu nih untuk ArcoPay? Ya meskipun baru satu tahun, apa yang paling ingin dikejar lah? Iya, definitely develop tech kita untuk lebih otomasi dan juga scale up our business dulu ya untuk jaga pendek, untuk dapetin more user dan juga database-database supaya kita bisa lebih akurat nih in terms of risk assessment dan juga mengembangkan platform kita untuk project management juga ke depannya. Oke, untuk mengukur efektivitas dari berbagai layanan yang sudah diberikan, sejauh ini feedbacknya dari pengguna seperti apa Mbak Laura? Iya, feedbacknya banyak sih ada, tapi semuanya mainly positif karena mereka bisa pilih banyak supplier material yang ada di ekosistem kita juga, bisa dapat lebih murah, baik kalau dia nggak ngebutuhin pembiayaan juga banyak yang bisa kita konekin untuk beli material, jadi mereka so far feedbacknya sangat terbantu banget. Selain itu, karena kita onboard banyak homeowner dan developer di ekosistem kita juga, banyak yang konstruksi, perusahaan konstruksi kecil dan menengah ini mendapatkan sales lebih banyak nih karena ada beberapa proyek yang kita berikan juga ke mereka karena mereka sudah join ekosistem. Oke, karena tadi Mbak Laura juga bilang bahwa ini bisa untuk individu begitu ya, misalnya Wiki yang ingin melakukan renovasi, nah berapa harga layanan yang diberikan oleh RKOPAY, mungkin range-nya yang paling rendah? Harga layanan paling rendah di 1,5% per bulan. 1,5% per bulan. Untuk yang pendanaannya ya? Untuk interesnya ya? Oke, tapi kalau untuk yang apa namanya, untuk yang konstruksinya sendiri ataupun vendor-vendornya sendiri, sekalian juga ini menjelaskan model bisnis ataupun variasi model bisnis yang dimiliki oleh RKOPAY. Tadi kan ada pendanaan, kemudian juga ada platform yang menjajakan vendor-vendor yang menjual produk-produk material konstruksi gitu kepada user. Nah berarti model bisnisnya seperti apa dan stream revenue itu dari mana aja untuk RKOPAY? Iya, jadi selain dari interest itu yang per month, kita juga charge platform fee up to 1% doang sih untuk ini. Oke, nah target profit kira-kira kapan nih? Biar kita ada gambaran, oh kalau di bidang ini tuh target profit-nya bisa sekian tahun. Iya, target definitely in the next 2-3 years, kita aim to be profitable. Tapi definitely first year ini kita masih really burn our cash to develop tech-nya dulu, si Bu dan Pak. Jadi maybe next 3 years. Oke, amin, amin. Semoga tercapai Mbak Laura dan juga tim dari RKOPAY. Sukses selalu. Thank you Mbak Laura. Oke, kita akan update pemirsa pergerakan dari ISG dari pemukaan C1 hingga saat ini. Datanya kita kemudian peroleh dari RTI dan bisa ditayangkan juga di... Masih melemah ya? Iya. ISG masih melemah 0,21%, 14 poin di 6.840 makin dalam dibanding penutupan kemarin. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah di 16.289, tapi tampaknya ini terus ditahan agar tidak ke 16.300. Top Gainers ada Telkom, Gotu, Atla, Humi, Adaro, AMRT, IBOS, PTPS, dan juga Life. Losers ada SNLK atau Sunter Lakeside, kemudian GJTL, Maha, NCKL, Suri, SMDR, Bevin, Nasi, Brice, pemirsa saya, dan Telkom masih menduduki Top Gainers. Itu dia review singkat update dari pemukaan perdagangan sampai pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa sudah 90 menit, kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trust for T and Comprehensive Investment Reference. Nah, akhir kata pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, maka aku investor saham. Saya Prisya Sambudatu. Terima kasih, Adrian. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax